Oras, selamat datang kembali di kanal kami, Baliki Akademi, sebuah kanal pemrograman dan literasi. Pada video tutorial kali ini kita sampai pada part 8, dasar-dasar pemrograman Java, Java Core, di mana pada video tutorial kali ini kita akan membahas seputar apa itu operator relasional dan ekspresi relasional, dan gunanya untuk apa. Oke, di dalam Java itu mengikuti konvensi yang ada pada matematika, jadi di Java itu mengenal 6 operator relasional, Jadi, pertama adalah sama dengan, ini simbol sama dengan 2 kali, tidak sama dengan, tanda seru dan sama dengan ini. Terus, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, ke-6 apa ini, nanti bisa dipakai dalam sebuah ekspresi, ekspresi relasional, di mana setiap operator ini membutuhkan 2 operannya, sebelah kiri dari operator, dan di sebelah kanan dari operator, jadi operan kiri dan operan kanan. Di sini operan, 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 jadi membutuhkan 2 operan. Setiap operator relasional ini membutuhkan 2 operan, dan hasil dari ekspresi menggunakan operator relasional ini, atau hasil dari ekspresi relasional adalah sebuah variable boolean, tipe data boolean, yang bernilai true atau false. Oke, kita lanjut untuk mendemonstrasikan operator-operator ini. Kita buka idea kita, intelij, idea, kita ciptakan sebuah kelas demo relasional. Oke, dari sini kita membutuhkan scanner ya, kita biasakan aja import ini, japa, util ya, import kelas scanner. Kemudian kita ciptakan public main ya, public static, void main. Ini dia, terus tubuh atau body dari main, masih kita pakai karena program yang sederhana ya. Kemudian kita menciptakan objek kelas scanner ya, ya, scanner, namanya masukan, misalnya, terus operator new, kelasnya lagi, terus masukannya adalah objek in ya, dari kelas sistem. Oke, ini kita ciptakan objek scanner, kemudian kita meminta user memasukkan dua buah integer ya. Oke, maka sistem kita minta tampilkan println, terus masukkan. Nah, supaya sejajar nanti masukannya, jangan pakai ln ya, println saja, masukkan dua buah in. Masih, oke. Terus baca. Double kita deklarasikan sebuah, misalnya in1, nilai in1. Oke, kemudian kita pakai objek scanner, terus karena integer baca dengan next in ya. Oke, begitu juga dengan kedua, in2, dengan masukkan next in. Oke, begini, meminta masukan dari user 2 buah integer. Kemudian kita menghitung, mencari tahu ya, tahu ekualitasnya ya, menggunakan operator ini ya, sama dengan dulu ya. Oke, misalnya bisa kita deklarasikan sebuah boolean ya, boolean ini variable, bertipe data boolean, nilainya cuma true dan false. Terus kita hasil misalnya, nah ini misalnya int1 sama dengan equalitas ya, int2. Oke, kita tampilkan sistem, out, println. Apa namanya? Nah, nilainya int1, ya, nilai dari int1, terus kita sama dengan, ya, komentar, eh, apa, keterangan, string ya. Terus ini perlu kita prator penyambungan, terus int2, hasilnya adalah hasil, nah disini dia. Oke, disini sambung, oke. Disini juga sambung ya, oke. Oke. Kemudian, begitu ya, hasil, kita, hasilnya apa disini, karena ini sejajar, maka kita kasih lagi sis. Am, out, println, 0 ya. Kasih beda baris, oke, sejenjanya kita running dia. Masukkan dua buah integer misalnya 23 dan 45. Oke, maka 23 sama dengan operator 45, hasilnya adalah false, ya. Nah, sekarang kalau kita running lagi, misalnya 2, nah, kasih nih, konsol 23 dan 23, maka dia nilainya true, ya, karena sama, ya. Oke, gitu ya. Kalau kita kasih ini biar agak cantik. Oke, disini juga kita buat biar agak cantik, ada tanda kurungnya, ya. Oke, disini juga. Oke, jalankan lagi. Misalnya yang 12, 34, 23 sama dengan 4, hasilnya adalah false, ya. Karena tidak sama. Oke. Atau anda tanpa menggunakan boolean ini juga bisa, ya. Jadi ini dihapus, terus ini kita pindahkan aja disini. Disini, terus hapus, tanda kurung. Nih, ya. Ini nggak usah pakai variable. Hasilnya langsung ditampilkan, ya. Masukkan 2 buah integer 12 dan 12, maka perbandingannya adalah true, ya. 12, 0, 0 sama dengan 12. Oke. Begitu ya, mencari equalitasnya. Oke. Ini kita, sini aja. Terus mencari tahu inekualitasnya, ya. Maka ini sama. A-A, copy, sini. Oke, inekualitas tadi operatornya adalah ini, ya. Tidak sama dengan, ya. Oke, tidak sama dengan. Maka di sini keterangannya, ya. Tidak sama dengan. Oke, sekarang kita jalankan. Masukkan 2 buah integer, misalnya 13 dan 23. Oke. 13 bandingkan dengan 23, false, ya. Pasti. 13 tidak sama dengan 23, hasilnya true, ya. Benar, ya. Oke, selanjutnya mencari tahu tentang, mencari tahu tentang, apa ini, lebih kecil dari, inekualitas kecil dari, lah ya. Bahasa Inggrisnya apa itu, smaller than, ya. Oke. Copy di sini. Maka di sini, lebih kecil. Ya, komentarnya, apa yang string akan ditampilkan, dan di sini, lebih kecil. Oke. Jalankan programnya. Masukkan 2 buah integer. 24. Nah, ini 23, sama dengan 24, ya. Ini equalitasnya false, ini tidak sama dengan true, dan 23 lebih kecil dari 24, itu true. Oke, sekarang kalau kita, apa yang terjadi jika, in1 sama dengan in2, untuk operator lebih kecil, ya, dari, ya. Coba. Hasilnya siapa. Misalnya 12 dan 12. Nah, ya, hasilnya false, ya. 12 tidak lebih kecil dari 12, ya. Oke, lebih kecil sama dengan, ya. Kita cari tahu dulu, lebih kecil dari, atau sama dengan. Maka di sini, ya, operaturnya ini lebih kecil sama dengan, kita ingin lihat hasilnya. Oke. Ya. Dua buah, misalnya 12 dan 12, nah, misalnya. Nah, kalau tadi lebih kecil itu false, maka 12 lebih kecil atau sama dengan 12 itu bernilai true, ya. Nah, ini dia, hasilnya. Oke, sekarang lebih, ini copy. Lebih besar, ya, besar dari. Oke, lebih besar. Lebih besar dari atau sama dengan, kalau ini lebih besar, dan ini jadi lebih besar, ya. Ini lebih besar sama dengan, dan lebih besar sama dengan, nah, ya. Kita jalankan, misalnya, 12 dan 13, misalnya. Nah, inilah hasilnya. Oke, 12 lebih besar dari 13, false. Salah, ya. 12 lebih besar sama dengan 13, false, ya. Nah, kalau untuk lebih besar sama dengan, dengan kasus dua integer yang sama. Misalnya 34 dengan 34, apa yang terjadi? Nah, untuk 34 lebih besar sama, lebih besar 34 itu nilainya false. 34, 34 besar sama dengan 34 itu nilainya true, ya. Karena ada lebih besar dead atau sama dengan, ya, sini. Ada tanda ini, ya, sama dengannya. Oke, begitu. Sekarang, jika misalnya Anda masukkan nilai tadi integer, maka kita biar nilai 2 double, misalnya, apa yang terjadi, ya. Apakah sama? Nah, ini di B1, di B2. Oh, tunggu dulu, ya. Itu tadi ada salah semua, ya. Ini integer, ya. Int, int. Tapi hasilnya sama saja, ya. Coba. Misalnya, tadi deklarasinya salah ternyata, ya. Double, ya. Oke, ini sekarang misalnya 12 dan 13. Oke, 12 sama dengan, 13 false, tidak sama dengan true, lebih kecil true, lebih kecil sama dengan true, besar false, dan ini false. Oke. Nah, sekarang, ini tadi, ya, salah, ya, deklarasinya, ya, double. Sekarang kita minta buah-buah double, ya, double. Oke, di sini berarti next double, sini juga next double, dan ini kita deklarasikan double, ya. Oke, namanya menjadi db1, db2, a. Ya, sini juga db1, db2, a. Ya, ini ganti semua. Db2, db1, db1, db2, a. Oke, selanjutnya ini db2. Oke, untuk nilai double, ya. Ya, pakai metode next double. Oke, kita jalankan. Programnya. Masukkan dua buah nilai double, misalnya 23,4567, terus di sini 45,678. Oke. Apakah hasilnya untuk nilai double? 23, sama dengan false, ya. Tidak sama, tidak sama dengan itu true, lebih kecil true, lebih kecil sama dengan true, lebih besar false, dan lebih besar sama dengan false. Oke. Oke, bagaimana kalau kita lakukan dengan dua nilai double yang sama, misalnya 12,345 dan 12,345, ya. Oke, equalitasnya bagaimana? Nah, true, false, false, ya. Benar, lebih kecil sama dengan true. Oke, true, ya. Jadi, karena sama ini, pecahan ini, ini false, dan ini true. Karena lebih besar sama dengan, ya. Hasilnya benar, ya. Oke, begitulah cara membandingkan dua buah integer, ya. Ya, mengguna integer dan double, tadi telah kita praktekan, menggunakan operator 6, operator relasional, ya. Ya, begitu, ya. Jadi, kita bisa membandingkan dua nilai double, pecahan ataupun bilangan bulat menggunakan ini, ya. Bagaimana kalau membandingkan huruf? Nah, huruf itu bagaimana? Nah, huruf itu ternyata memiliki kode ASCII, ya. Jadi, di sini, ya, ini atau ASCII atau Unicode, ya. Di sini, oke, tanda spasi 032, tanda ini seru, ini 33, ini nilai ASCII, Unicode-nya, ya. Ini kalau A besar 65 dan A kecil berapa? A kecil itu 97, ya, ini dia. Begitu, ya. Oke, sekarang kita ingin membuat program untuk mencari Unicode dari huruf, ya. Oke, kita buat program baru, ya. Source, new, k-demo, uni, code, dan relasional, lantai. Relasional, capa. Oke, oke, seperti biasa kita import, ya, kelas scanner. Ya, setelah itu kita ciptakan metode main, ya. Statik main. Nah, sekarang kita ciptakan. 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 Object scanner. Scanner. Masukkan, misalnya nama objeknya, operator new, nama kelas. Terus, terus parameternya adalah objek in, ya, dari membaca, ya, in. Oke. Setelah itu kita, apa namanya, membaca karakter dari masukan user, ya. Oke, kita gunakan, oke, definisikan char, ya, metode, eh, tipe data char, misalnya karakter, atau C saja, ya, sama dengan. Masukkan titik, ya, metode, objek scanner kita pakai, terus metode next, terus try to char add, ini ada, nih. char add, artinya karakter ke nol yang kita baca, siapa tahu, dimasukkan adalah string, ya. Oke, misalnya kita tampilkan, ya, system, a printer, n, c sama dengan, c, ya, oke. Oke, ini dia, untuk membaca, ya, jalankan program. Oh, ini demo relational, oke, running. Oke, oke. Kita kasih perintah dulu disini pada user, ya, system, out, lupa, ya, and, maaf, bukan sebuah karakter. Atau string, oke. Oke, ya, ini dia perintah, ya, lupa. Oke. Masukkan sebuah karakter, kasih titik. Oke. Masukkan sebuah karakter atau string, misalnya aku. Maka, C yang dibaca adalah karakter pertama, ya. Oke, supaya sejajar ini print saja. Masukkan sebuah karakter, misalnya, beli, beli, g. Nah, karakter yang pertama dari kata beli, g yang dibaca, makanya ditempatkan atau ditugaskan ke variabel karakter C, ya. Nah, C sama dengan B. Gitu, ya. Oke, kemudian kita tampilkan, apa namanya, kode aski, ya. out, system, out, total end, ya. Odi as, unicode atau aski, unicode, dan ngeri. C, ya, C, A, 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 A. Sambung di sini. Yang adalah int, ya. Oh, di cache dulu, ya. Dia di dalam kurung, tipe int. Namanya cache, ya, untuk mengkonversi ke tipe data int, ya, C, baru titik koma, ya. Gini, ya. Kasih sedikit, nih. Jadi, kita akan menampilkan kode unicode dari apa yang dimasukkan oleh user, ya. Oke, masukkan karakter atau string, misalnya, siantar. Nah, C adalah S, ya. Nah, karena karakter pertama itu adalah S, ya. S besar, itu kode unicode dari S adalah 83. Coba kita lihat tabelnya, nih. Karakter unicode, 83, ya. Nah, ini dia. 83, ya. Kalau G, berapa? G, 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 H, I, G, 106. Oke, kita coba jalankan lagi. Misalnya, stringnya adalah Jogja. Oke, maka karakter pertama adalah G, ya. Yang dibaca dan diberikan ke variable C, variable char. Kanil, kode unicode dari J adalah 106. Pasti ya tadi ya, 106, ya. Jogja, 106 J-nya. Oke. Begitulah kira-kira untuk mendapatkan apa namanya unicode dari sebuah karakter. Nah, sekarang kita ingin membandingkan karakter tadi ini menggunakan operator relasional, ya. Membandingkan huruf, misalnya, ya. Oke, sekarang berikan lagi, misalnya sistem out print print, ya. Print saja. Oke. Masukkan dua buah karakter atau dua kata. Oke. Setelah itu, kita baca lagi. Seperti ini, ya. Nah, ini dia. Nah, kita baca karakternya. Oke. Jika dia karakter, maka karakter itu saja yang dibaca. Jika ini dimasukkan kata, maka karakter pertama dari setiap kata yang dibaca. Oke. ini C1-nya, misalnya. Oke. Kemudian ini juga yang kedua adalah C2, ya. Oke. Sekarang kita bandingkan, ya. Oke. Sistem out print print at. Kasih baris kosong dulu. terus sistem out println. Oke. Apakah C1? C1. Ini. Oh, ya. Kita baca C1. Lebih atau sama dengan, ya. Nah, ini kita kasih karakternya. C1 lebih, eh, sama dengan C2. Ya. Terus hasilnya, gitu saja, ya. Tambah. kita gunakan operator itu. C1. C2. Hasilnya apa, gitu, ya. Membandingkan huruf. Jadi, yang dibandingkan itu huruf, ya, nanti. Oke. C1. Oh, di sini ada operator penyambungannya, dia minta. Oke. Oke, lanjut. Kita masukkan sebuah karakter. Misalnya tadi yang kasus pertama, baliki. Nah, itu ya. Jadi, C sama dengan B, unicode-nya adalah 6-6. Masukkan dua buah-buah karakter, misalnya C dan D. K, misalnya. Oke. C sama dengan K, hasilnya false, ya. Oke. Karena C tidak sama dengan K. Karena sebenarnya unicode-nya yang dibandingkan, ya, otomatis. Oke. Di sini. Kasih. Biar rapi, ya. Oke. Gini, ya. Terus, misalnya kita jalankan lagi, ya. Masukkan aku. Terus, masukkan dua buah karakter atau kata. Misalnya C dan D. C dan D, hasilnya. Hasilnya false, ya. Karena dia C itu unicode-nya adalah 32 dan... Eh, C, C, C kecil, sorry. C kecil itu 99 dan D kecil itu 100. Ya, maka tidak sama, ya, unicode-nya. Ah, gitu. Ya, bisa juga kita bandingkan dengan... Ini, ya, unicode-nya, ya. Kita kasih... Integer di sini, ya. Terus, cash dia jadi integer. Integer. Ya, di sini integer. Oh, sorry. Di sini integer, ya, unicode-nya, kita bandingkan. Oke, kita jalankan. Misalnya, dua kata. Bali, G, Jogja. B sama dengan J, hasilnya false. Karena sebenarnya yang dibandingkan itu adalah unicode-nya dari B, 66, ya. Unicode dari B, 66, ini. Dan unicode dari J kecil itu... B sama J, J unicode-nya adalah 106, ya. J kecil, J kecil, mana dia. Nah, ini dia, 106, ya. Jadi, yang dibandingkan sebenarnya adalah... Unicode dari huruf itu, ya. Atau kita bisa overcast di sini, ya. Unicode-nya. Tapi secara default, itu operator dari relational itu membandingkan unicode dari hurufnya, ya. Atau representasi integer dari setiap huruf, ya. Begitu, ya. Kalau bingung, saya kira nggak masalah, ya. Karena nanti juga paham sendiri, nih. Kemudian kita untuk operational ininya. Lebih tidak sama dengan, misalnya, ya. Nah, ini juga kita ganti, ya. Oke, untuk copy lagi. Jadi, untuk misalnya... Apa namanya? Lebih kecil, misalnya. Ya, ini kita ganti, unicode-nya juga. Matis dia, ya. Oke, di sini juga. Kecil. Di sini juga, lebih kecil. Atau selanjutnya, lebih kecil. Sama dengan, ya, ini operatornya tadi. Ini, ya, lebih kecil sama dengan, gitu, ya. Kecil sama dengan. Terus sekarang, lebih besar, ya. Terus satu lagi, bandingkan huruf, ya. Oke, satu lagi adalah, lebih besar sama dengan, ya. Sekarang inilah programnya, ya. Terus terkenal. Hanya copy dan ganti operator, sebenarnya. Oke. Masukkan yang tadi, ya. Oke, yang ini kasus yang kita sekarang. Masukkan dua buah karakter. Misalnya, ca. Bandung. Dan Surabaya. Oke. Maka, yang dibaca karakternya adalah B. Ya. Karakter pertama dari Bandung dan Surabaya. Karakter pertamanya adalah S. Maka, yang dibandingkan huruf B dan S, ya. Kalau langsung hurufnya saja hasilnya false. Tapi, kalau unicode-nya juga hasilnya false. Begitu juga dengan B tidak sama dengan S, hasilnya true. Unicode-nya juga tidak sama dengan true. B lebih kecil dari S, ya. Hasilnya true. Kalau dibandingkan unicode-nya juga, B lebih kecil dari, 98 lebih kecil dari 115. True. Oke. B lebih kecil sama dengan, ya. Hasilnya true. B lebih kecil sama dengan S, hasilnya false. Karena juga terbukti unicode-nya 98. Lebih kecil dari 115, itu hasilnya false. Begitu juga dengan ini, besar sama dengan, ya. Oke. Inilah video tutorial kami yang berguna untuk melakukan perbandingan, ya. Menggunakan operator-operator relational dan ekspresinya tadi digunakan untuk membandingkan, apa namanya, double dan integer, berikut juga dengan huruf, ya. Membandingkan huruf, ya. Di mana tadi kita langsung bandingkan hurufnya, atau membandingkan unicode-nya, ya. Dengan overcast, begini. Diubah, dikonversi dia, huruf char tadi. Ya. Di sini variable char, dikonversi paksa, ya. Cast, menjadi integer. Hasilnya adalah kode unicode atau representasi integer dari sebuah karakter. Oke, begitu dulu, ya, apa dari kami? Video tutorial kami untuk mendemokan program sederhana tentang operator-operator relational, ya. Oke, sekian dari kami. Salam dari kota Baligi. Horas.